Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bagian tanaman budidaya dimanapun berada pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan cara menanam cabai di pot agar bisa panen bagi sebelumnya like dan subscribe dulu channel ini agar sahabat-sahabat sekalian mendapatkan notifikasi di tip tanaman budidaya di AAN Organic sahabat sekalian selama musim hujan antara bulan Oktober, November dan seterusnya harga cabai melonjak drastis hingga lebih dari 100 ribu per kilogram keadaan ini tentu sangat memperatkan namun bagaimana lagi cabai sangat langka di pasaran salah satu penyebab cabai langka karena para petani banyak yang mengalami gagal panen di saat musim hujan sedangkan permintaan sangat tinggi dan untuk menyisatinya kita tanam saja sendiri di pot seperti ini di samping bisa kita konsumsi sendiri bisa juga untuk dijual sahabat sekalian pada tayangan yang kita saksikan ini merupakan tanaman cabai yang berusia sekitar 2 bulan tampak sudah muncul bunga bakal buah dan buah yang masih kehijau-hijauan semua cabai ini ditanam di pot di halaman rumah yang cukup terbatas bagi kita yang pernah menanam cabai di pot kemudian dibiarkan begitu saja tanpa pengumpukan dan perawatan yang baik maka kemungkinan untuk menghasilkan buah sangat kecil oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menanam cabai di pot yang pertama persiapan media tanam kita siapkan 3 bahan utama yang pertama arang sokam yang kedua tanah dan yang ketiga kompos komposisi dari ketiga bahan ini yaitu satu banding satu banding satu kemudian kita campur jadi satu dalam wadah seperti ini selamat menikmati dan ketiga bahan ini kita aduk secara merata jika sahabat sekalian menggunakan bubuk kandang maka sangat baik diaplikasikan saat usia pertumbuhan namun bubuk kandang yang berlebihan apalagi yang belum matang belum terfermentasi dengan baik maka akan menjadi media berkembangnya bakteri dan jamur patogen komposisi media tanam ini kita pastikan dalam keadaan gembur tidak terlalu padat agar tanaman bisa berkembang lebih cepat dan lebih subur dan untuk wadah polybag yang kita gunakan bentuk plastik seperti ini pada bagian bawahnya bisa kita tambahkan dengan jangkang telur yang kita hancurkan seperti ini dan dipastikan jangkang telur ini sudah kering dan bersih dari sisa-sisa bahan organik langkah yang kedua penyemayan bibit untuk proses pembibitan kita menggunakan gelas mineral seperti ini ini untuk memudahkan pada saat pemindahan dari gelas mineral ke polybag yang lebih besar langkah yang ketiga pemindahan bibit tanaman yang sudah siap dipindahkan yaitu ketika sudah terbentuk 4 atau 5 helai daun atau berusia sekitar 2 minggu selamat menikmati selamat menikmati langkah yang keempat proses pengumpukan pada proses pengumpukan kita gunakan dua jenis bubuk yang pertama pupuk vegetatif yaitu perangsang akar batang dan daun kemudian pupuk generatif untuk merangsang tumbuhnya bunga dan buah untuk cara pembuatan pupuk vegetatif dan generatif ini dapat dilihat melalui playlist video ini bagian atas atau deskripsi video pada bagian bawah langkah yang kelima yaitu perawatan dan pembahas semian hama untuk pembahas semian hama umumnya kutu putih dan kutu kebul bisa kita gunakan ekstrak jeruk lipis satu buah untuk dua liter jika serangan hama sangat banyak kita aplikasikan dua sampai tiga kali seminggu dan jika serangannya tidak signifikan maka cukup sekali seminggu atau sesuai kebutuhan sampai dengan tanaman berbunga untuk kondisi tanaman yang sudah berbunga seperti ini maka aplikasi penyemprotan kita hentikan karena bunga sangat sensitif terhadap pupuk maupun pesticida yang berakibat pada kerontokan saya akan mengajолakan Treasure terhadap pernah terinek tahun ket loans terakhir mengajolakan sahabat sekalian semakin besar besar wadah polybag atau pot yang digunakan maka intensitas panen dan produktivitas tanaman cabai akan terus berlanjut seperti wadah pot ini yang sudah produktif cukup lama demikian segelas cara menanam cabai di pot agar bisa panen semoga bermanfaat dan jangan lupa ya sahabat-sahabat kalian untuk like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar tanaman bulidaya cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi